5 Fakta Menarik Negara Filipina Filipina adalah sebuah negara di kawasan Asia Tenggara yang berada di antara negara Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Jepang. Filipina juga merupakan negara kepulauan sama seperti negara Indonesia dan memiliki sekitar 7.640 pulau. Sekarang kita lanjutkan dengan 5 fakta menarik negara Filipina. Fakta pertama Lokasi kota Manila pertama kali dibangun oleh orang Islam. Berdasarkan keterangan sejarah yang dipublikasikan secara umum, tanggal lahir resmi kota Manila yang saat ini merupakan salah satu kota terbesar dan terpadat di Filipina adalah pada tanggal 24 Juni tahun 1571. Waktu ini bertepatan dengan kedatangan para penjelajah dari negara Spanyol yang datang untuk menjajah dan membuat koloni baru di negara ini. Akan tetapi, para ahli sejarah telah menyetujui bahwa sebelum kota Manila dibangun oleh para penjajah Spanyol, lokasi kota tersebut berada di atas sebuah benteng dan kota tua yang dibangun oleh seorang raja muslim berbahasa Tagalog, bernama Raja Ahmad pada tahun 1258. Kota Kono ini dahulunya disebut sebagai kota Manila dan berfungsi sebagai pusat kerajaan Manila yang dimana hampir seluruh penduduknya pada masa itu telah menganut agama Islam. Kemudian, Raja Sulaiman merupakan Raja ke-14 sekaligus raja terakhir ketika kota ini dibakar dan dihancurkan oleh penjajah Spanyol yang datang untuk membuat koloni baru. Semenjak kedatangan orang-orang Spanyol, jumlah penduduk beragama Islam dari wilayah ini terus menurun karena mengalami penindasan serta pembunuhan oleh tentara Spanyol. Selain itu, penjajah Spanyol juga memaksa masyarakat di sana untuk menganut agama Katolik. Hal inilah yang menyebabkan mayoritas warga Filipina saat ini merupakan penganut agama Katolik. Fakta kedua, terkenal dengan angkutan umum Jibni. Sama seperti angkutan kota atau angkot yang ramai digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk bepergian, Filipina juga memiliki angkutan transportasi andalan yang banyak digunakan oleh masyarakatnya. Kendaraan ini bernama Jibni. Jibni adalah sejenis angkutan minibus yang dihias dengan berbagai warna dan aksesoris agar terlihat menarik. Jibni merupakan mode transportasi yang paling populer di Filipina, terutama di wilayah urban dan perkotaan. Kira-kira, sejak kapan sih kendaraan Jibni ini muncul? Jadi, pada akhir Perang Dunia Kedua, masyarakat Filipina sangat membutuhkan kendaraan yang dapat digunakan sebagai transportasi umum antar daerah. Bertepatan dengan kebutuhan itu, pihak Amerika Serikat memiliki banyak sekali mobil militer bekas, yaitu Jib, yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan perang melawan Jepang. Pada akhirnya, banyak diantara mobil Jib bekas ini yang diberikan kepada masyarakat Filipina, dan akhirnya diubah menjadi angkutan Jibni. Fakta ketiga, bola basket sebagai olahraga favorit. Patut kamu ketahui bahwa olahraga basket merupakan olahraga yang paling banyak diminati di negara Filipina. Salah satu faktor yang mendasari ketertarikan rakyat Filipina terhadap olahraga ini adalah berkat pendidikan yang diperkenalkan oleh orang Amerika Serikat. Sejak tahun 1900-an, terdapat banyak sekali sekolah yang mengadopsi kurikulum pendidikan dari Amerika Serikat. Bahkan, asosiasi basket Filipina atau PBA merupakan asosiasi olahraga basket pertama di Asia sekaligus tertua kedua di dunia setelah NBA di Amerika Serikat. Fakta keempat, lahan sawah Ifugao. Sawah terasering yang kamu lihat ini bukanlah lahan sawah biasa. Sawah yang terletak di pegunungan Cordillera ini merupakan salah satu wilayah terpencil di Pulau Luzon. Sawah ini sudah berumur lebih dari 2000 tahun dan masih dimanfaatkan oleh masyarakat Ifugao, sebuah kelompok etnis minoritas yang telah menempati daerah ini sejak lama. Sawah ini juga telah menjadi situs yang dilindungi oleh UNESCO World Heritage Site. Fakta kelima, masyarakatnya mampu berbahasa Inggris dengan baik. Secara umum, warga Filipina memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang sangat baik. Hal ini disebabkan oleh pengaruh pendidikan yang mirip dengan kurikulum Amerika Serikat selama Perang Dunia hingga sekarang. Bahkan, hal ini juga menjadi kompetensi dasar yang memudahkan warga Filipina untuk berkomunikasi dengan warga mancanegara dan dapat melanjutkan karir pekerjaannya hingga ke luar negeri. Usai sudah, pembahasan kita mengenai 5 fakta menarik negara Filipina. Untuk memperoleh informasi terkini dan wawasan menarik lainnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di channel Fakta. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!